Start News Start News Jendela informasi Anda Pimpin apel di rumah sakit umum daerah penyabungan Artika paparkan penenganan COVID-19 di Madinah Ratusan guru di Madinah ikut uji kompetensi seleksi P3K guru Marwanda Sopang akan bantu pengembangan Stein Madinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Kembali menyapa Anda dengan berita teraktual dan terpercaya bersama saya Dina Aulia Baik sahabat Start News langsung saja kita ke Madinah 24 jam Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution Memimpin apel pagi di rumah sakit umum daerah penyabungan pada Senin 13 September 2021 Atika memanfaatkan kegiatan apel ini untuk memberikan dukungan kepada para tenaga kesehatan Di rumah sakit ini yang telah bekerja maksimal menengani pandemi COVID-19 Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution Memimpin apel pagi di rumah sakit umum daerah penyabungan pada Senin 13 September 2021 Atika memanfaatkan kegiatan apel ini untuk memberikan dukungan kepada para tenaga kesehatan Atau nakes di rumah sakit ini yang telah bekerja maksimal menangani pandemi COVID-19 Terkait penanganan pandemi COVID-19 di Mandailing Natal Atika mengatakan Warga yang terpapar virus yang kali pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok ini mengalami tren penurunan Wakil Bupati Perempuan Termudia di Indonesia ini menjelaskan pihaknya sudah memperbaiki penginputan data COVID-19 Mandailing Natal yang terhubung ke sistem basis data di Kementerian Kesehatan Mengenai instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM level 4 untuk Mandailing Natal Atika mengatakan in mendakri itu harus dilaksanakan Meski demikian Atika menyatakan jajaran pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bergerak cepat Untuk memperbaiki data COVID-19 dan melaksanakan hal-hal yang perlu dilakukan sesuai in mendakri tersebut Atika juga mengimbau masyarakat Mandailing Natal bersabar Dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 Beberapa hal mengenai COVID-19 bagaimana pasien di sini belakangan ini Alhamdulillah trennya masih sangat positif menurun Artinya mudah-mudahan beberapa kesalahan human error ini yang kita alami seminggu ini Bisa dibantah oleh data rumah sakit dan isolasi Artinya apa yang ada di rumah sakit tidak tertamerta mencerminkan apa yang ada di sistem Nah perlu juga saya sampaikan di sistem NAR New All Record yang langsung terkirim ke Kemenkes Perbaikan data kita sudah diperbaiki Sudah 100% sama apa yang di data Kemenkes dengan lapangan Namun karena in mendakri terlanjur keluar Tidak bisa direvisi Karena sebelum mengeluarkan in mendakri harus ada rapor Artinya kita betul-betul berada di bawah instruksi mendakri yang harus menerapkan level 4 Namun kita bergerak cepat Kami 24 jam siap bekerja Alhamdulillah hasilnya sudah sangat maksimal Nah di lapangan memang turun Di data juga sudah diperbaiki Jadi kami mohon kepada masyarakat bersabar Tetap rokes Tetap sama-sama kita bahu-bahu Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan Dr. Rusli Pulungan Menyatakan pasien positif COVID-19 Yang dirawat saat ini tinggal satu orang Sedangkan berdasarkan hasil tracing dan swab antigen Kepada 715 sampel Pada Minggu 12 September 2021 Kemarin ditemukan dua orang yang positif terpapar COVID-19 Saat ini yang positif ada satu Kemarin waktu kita tracing ada dua Dari hasil penerbisan repitan tigen Dan yang dirawat saat ini tidak ada Dari 715 sampel Jadi hanya dua Artinya positif rate kita itu jauh di bawah angka WHO 5% Jadi hanya dua dari 700 peraturan pesan Ika Rodia melaporkan untuk Stat News Ratusan guru di Kabupaten Mandailing Natal Mengikuti uji kompetensi tahap 1 seleksi P3K guru Yang digelar di sejumlah SMA Negeri SMK Negeri dan SMP Negeri di Panyabungan Pada Senin 13 September 2021 Uji kompetensi tahap pertama ini digelar hingga 16 September 2021 Beberapa sekolah dijadikan lokasi uji kompetensi Di antaranya SMA Negeri 1 Panyabungan SMK Negeri 1 Panyabungan SMK Negeri 2 Panyabungan SMK Negeri 3 Panyabungan Dan SMP Negeri 5 Panyabungan Berdasarkan pantauan Stat News di sejumlah sekolah Sejak pagi ratusan guru berseragam putih hitam Sudah tiba di lokasi uji kompetensi Di SMP Negeri 5 Panyabungan misalnya Ratusan guru yang mengantri untuk diperiksa suhu tubuhnya Sebelum memasuki ruang kelas yang dijadikan lokasi uji kompetensi Uji kompetensi guru tersebut diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Pelaksanaan uji kompetensi tersebut berdasarkan surat Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Ika Rodia melaporkan untuk Stat News Kita beralih ke berita selanjutnya setelah pariwara berikut ini Rengar Olexen Menyukuhkan yang terbaik Pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting Guna membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah Bupati dan Wakil Bupati Mandeling Natal Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandeling Natal Agar mentaati peraturan daerah Kabupaten Mandeling Natal Yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pentingnya wajib pajak dan wajib retribusi Untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Dalam menyusung pembangunan Kabupaten Mandeling Natal yang madali Ada pun pajak daerah seperti Pajak hotel dan pajak restoran Pajak bumi dan bangunan peresaan dan perkotaan Bayang perolehan hak atas bumi dan bangunan Pajak mineral bukan logam dan bantuan Atau lebih dikenal dengan pajak galian C dan lain-lain Ada pun retribusi daerah adalah Retribusi persampahan dan kebersihan Retribusi izin mendirikan bangunan Retribusi parkir dan lain-lain Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah Bangun Mandeling Natal dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah Awasi penggunaannya Ayo teman-teman Habungi dengan selanjutnya Pesan ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset daerah Kabupaten Mandeling Natal Terima kasih masih bersama kami di Start News di Madinah 24 jam Kita beralih ke berita selanjutnya Kita ke berita selanjutnya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang Mengunjungi Sekolah Tinggi Agama Islam Stein Mandeling Natal pada Senin 13 September 2021 Dalam kunjungan itu Marwanda Sopang berkeliling area kampus Untuk melihat fasilitas yang dimiliki Stein Madinah Marwan mengatakan kunjungannya ke Stein Madinah bukan dadakan Tetapi sudah lama direncanakan Namun karena berbagai kesibukan baru hari ini sempat berkunjung Marwan mengaku sudah sering membicarakan soal pengembangan Stein Madinah Di Komisi 8 DPR Tetapi baru hari ini dia melihat langsung kondisi kampus Stein Madinah Marwan berjanji akan memperjuangkan peluasan kampus Stein Madinah Yang direncanakannya berlokasi di daerah Malintang Dia juga berjanji akan membicarakan rencana tersebut dengan Bupati Madinah Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution Kunjungan ini tentu saya senang bahwa tahun ajaran baru akan segera dimulai PBAK akan mereka dalam minggu depan mungkin akan dimulai Tentu kita berharap motivasi bisa kita tanamkan terhadap anak-anak Sehingga mereka punya semangat yang luar biasa Karena itu kita dukung lah Kalau ketemu Bupati saya, agenda ketemu Bupati saya akan bicarakan juga Mudah-mudahan Mandeling Natal ini yang menjadi pusat studi keagamaan Terkenal juga se-Indonesia ada Gustofawiyah di Pulau Baru Tentu kita butuh lanjutan dari santri-santri Gustofawiyah itu Tidak harus mencari ke tempat lain Di sini akan ada lembaga yang berkompeten untuk melanjutkan pendidikan itu Kedatangan Marwan Dasopang itu mengagetkan Ketua Stein Madinah Turkis hadang sejumlah dosen dan peserta rapat di Aula Stein Madinah Turkis berterima kasih atas kunjungan anggota DPR dari PKB Dapil Sumatera Utara tersebut Dia juga berharap agar Marwan Dasopang memperjuangkan pengembangan Stein Madinah di Komisi 8 DPR Ya Alhamdulillah, jadi kita Stein Madinah ini secara umum Menyampaikan terima kasih banyak Suara-suara Stein Madinah lah nanti di Komisi 8 Dan kita tentunya Stein Madinah ini tidak bisa maju Dan tidak itu dikali dengan kerjasama dan dukungan dari semua pihak Masuk DPR RI, Bapak Bapati dan Ibu Tim Bapati Kita selalu dan masyarakat luas Mungkin juga dengan partai politik dan mungkin oleh SM dan SM Mari kita bangun Stein Madinah ini Stein Madinah ini, Stein Madinah ini Tidak mungkin orang dari tempat lain datang ke sini untuk membangun Stein Madinah Ika Rudiah melaporkan untuk Stat News Demikian Stat News edisi hari ini Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak Saya Dina Aulia, Wassalamualaikum Wr. Wb Horas Stadion 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 Jendela informasi Anda